Hai sahabat indi, ini dia produk sepeda roda 3 terbaru dari PMB Toys, yaitu Iora T15. Sepeda roda 3 yang mudah digunakan dan memiliki banyak fungsi. Tingkatkan keterampilan bersepeda anak dan rasa percaya diri mereka dengan sepeda roda 3 Iora T15 yang nyaman dan aman untuk digunakan. Langsung saja kita mulai perakitan Iora T15. Gunakan sarung tangan dan siapkan alas agar produk tidak mudah terguris. Pada perakitan roda depan, siapkan roda depan, penutup fork dan pedal, besi pengunci pedal, fork, besi pedal, penutup pedal, dan sparkboard. Masukkan besi pedal ke dalam roda depan, lalu masukkan penutup pedal. Tekan secara perlahan dan merata sampai terpasang dengan sempurna. Lakukan pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, masukkan penutup fork depan pada sisi kiri dan kanan. Masukkan pedal, lalu tambahkan besi pengunci pada ujung pedal. Lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Pasangkan fork depan dengan penutup fork, dengan cara menekan dua tombol besi pada fork, lalu tekan secara perlahan pada sisi kiri dan kanan. Terakhir, masukkan sparkboard dari bagian atas fork depan. Dan perakitan bagian roda depan sudah selesai. Selanjutnya, perakitan roda belakang. Siapkan bodi utama, roda belakang, gear pengunci roda, pengunci roda, dan as roda. Masukkan pengunci roda belakang pada bodi utama di sisi kiri dan kanan. Lalu, pasangkan gear pengunci roda pada roda belakang. Selanjutnya, sambungkan roda belakang dan bodi utama dengan cara memasukkan as roda. Tekan tombol besi yang berada di bawah bodi utama, lalu dorong as roda sampai terpasang dengan sempurna. Lakukan cara yang sama untuk memasangkan roda belakang di sisi lainnya. Step selanjutnya adalah memasukkan roda depan ke bodi utama. Tekan tombol besi pada fork, lalu dorong sampai terpasang dengan sempurna. Siapkan keranjang depan dan stang, lalu pasangkan keranjang depan ke bagian bodi utama. Masukkan fork bagian atas ke dalam stang, lalu tekan sampai terkunci. Selanjutnya, siapkan keranjang belakang dan penutupnya. Mur nilon M6, baut 55 mm, dan ring. Masukkan keranjang belakang ke bagian bodi utama. Lalu, masukkan baut dan ring ke dalam lubang baut di bodi utama. Pasangkan mur di bagian bawah, lalu kencangkan. Gunakan tang atau kunci 10 untuk menahan murnya. Dan pasangkan penutup ke rancang belakang. Untuk perakitan askursi, siapkan askursi, dua buang murnilon M12, empat baut 15 mm, dan empat baut hex M6. Sambungkan dua bagian askursi menjadi satu. Lalu, masukkan dua murnilon M12 ke dalam lubang yang berada di bawah askursi. Pasangkan dengan bodi utama. Masukkan empat baut ke dalam askursi. Lalu, pasangkan mur hex M6 di bagian bawah. Dan kencangkan dengan obeng dan kunci 10. Untuk perakitan kursi, siapkan kursi, besi penahan kursi, dan dua baut 30 mm. Letakkan besi penahan kursi di atas askursi, lalu tambahkan kursi di atasnya. Masukkan dua baut ke dalam lubang yang tersedia di bagian kursi, dan kencangkan dengan obeng. Pada perakitan kanopi dan berpengaman, siapkan berpengaman, kanopi, baut 25 dan 20 mm, dan empat murnilon M4. Masukkan berpengaman ke dalam besi penahan yang berada di sisi kiri dan kanan kursi. Masukkan kanopi ke dalam lubang yang terdapat di besi penahan kursi. Lalu pasangkan baut 25 mm dan mur ke lubang yang tersedia pada berpengaman, lalu kencangkan. Selanjutnya, pasangkan baut 20 mm dan mur ke lubang yang terdapat di atas berpengaman, lalu kencangkan. Lakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya. Step selanjutnya adalah pemasangan cover kursi. Siapkan cover kursinya, lalu masukkan dari bagian atas kursi dan bagian berpengaman. Selanjutnya, siapkan handle dorong dan tempat botol. Masukkan handle dorong ke bagian belakang bodi utama dengan cara menekan tombol besi, lalu dorong ke arah bawah secara perlahan sampai terkunci. Pasangkan tempat botol pada bagian atas handle dorong. Selanjutnya, siapkan pijakan kaki, penutup dan ring sambungan pijakan, besi pengunci, baut 35 mm, dan murnilon M4. Pasangkan ring sambungan pijakan dengan pijakan kaki di bagian atas. Lalu, masukkan besi pengunci ke dalam lubang bagian bawah pada pijakan kaki. Setelah itu, sambungkan pijakan dengan bodi utama dan tambahkan penutup pada sisi kiri dan kanat. Masukkan baut dan tambahkan mur, lalu kencangkan. Selanjutnya, buka baut yang tersedia di bagian atas, lalu masukkan 3 baterai ukuran A3. Tutup kembali dan kencangkan. Yora T15 dilengkapi dengan fitur yang banyak. Kursi yang dapat diputar 360 derajat dengan cara menekan tombol merah pada bagian bawah kursi. Bar pengaman untuk menjaga si kecil bermain dengan amat. 5 titik sabuk pengaman yang membantu melindungi si kecil. Kanupi yang dapat diatur. Pijakan kaki yang dapat dilipat dengan menarik ring hitam ke arah bawah. Handle pendorong yang dapat diatur ketinggiannya. 2 pengunci roda belakang untuk menunjang keamanan. 3 tempat penyimpanan yang luas. Dan as kemudi yang berada di dalam bodi utama sehingga terlihat kokoh dan rapi. Dan inilah Yora T15. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami ya sahabat bimbi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.